Terima kasih. 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 Masjid adalah bangunan yang dikhususkan untuk sholat lima waktu dan sholat-sholat lainnya. Yang disana dikumandangkan adhan dan sholat jamaah. Dan ada imam khusus yang disepakati untuk sholat berjamaah. Adapun musyallat. Adapun musyallat. Terima kasih. digunakan digunakan untuk sholat. yaitu, bangun bersama 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 bersama, dan di sana apabila masuk ke dalam bangunan tersebut ada adab-adab khusus. Dari ketika masuknya baca doa, sholat wa rokat, ahdhi'l masjid. kemudian dilarang untuk adakan jual-beli, dilarang untuk mengunduskan senjata, dan misalnya tentuanya tempat yang kita duduk ini ada pun musallah maka dimanapun tanah lapang ketika muslimin mendapati masuknya waktu sholat wajib dan tidak mendapati bangunan masjid maka sholat disitu, maka itu adalah musallah atau masjid namun Nabi Salasam mengkhususkan musallah untuk sholat-sholat yang diadakan di tanah lapang maka tanah tersebut disebut dengan musallah seperti untuk sholat idul fitr dan idul adha atau juga sholat istisqa itu sholat untuk minta hujan, pembahasan insya Allah akan disebutkan di babak berikutnya insya Allah fa'ala maka penggunaan istilah ini kembali kepada penggunaan yang biasa Nabi Salasam sebutkan dan inilah yang kita secara tidak langsung ataupun langsung diperintah oleh Allah azwajar Allah firmankan disuruh Al-Imran secara khusus ayat 31 katakan Allah SWT pada manusia jika betul kalian mencintai Allah ikuti aku nisya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian mengikuti dalam hal apa? dalam hal semuanya termasuk penamaan yang beliau tetapkan penamaan yang beliau tetapkan dalam syarat ini dan secara umum mencakup seluruh kegiatan hidup maka itu akan kita dapati dari hadith-hadith yang dibuatkan oleh penulis Hafidh Ta'ala beliau katakan as-sunnatu fil-salatil-a'idain sunnah dalam sholat Tuhri Raya apabila ulama kita menyebutkan sunnah maksudnya adalah yang disyariatkan kebiasaan ulama hadith ketika menyebutkan suatu syariat maka mereka mengatakan sunnah bukan sunnah menurut ulama fikih yang pernah kita sebutkan ada berapa itu mana sunnah yang pertama menurut ulama hadith maknanya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW yang kedua menurut ulama fikih yaitu perintah yang tidak wajib yang pelakunya mendapatkan pahala dan bila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa sunnah menurut ulama usul fikih yaitu apa yang dibawa Nabi SAW selain daripada Al-Quran sedangkan sunnah menurut ulama Islam atau sebagian mengatakan ulama aqidah makna sunnah adalah segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi SAW mencakup Al-Quran dan selainnya itu makna sunnah jadi ulama hadith umumnya ketika mengatakan sunnah adalah apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW makna mencakup wajib dan mencakup sunnah itu sendiri sehingga maknanya disyariatkan dalam melaksanakan sulat wari raya untuk dikerjakan di musallah apa tadi musallah Pak Ibu tempat lapang yang tidak ada bangunan di sana dikatakan yaitu tanah yang sangat luas di luar pemukiman yang berkumpul kaum muslimin di tempat tersebut lalu apakah hikmah Nabi SAW mengumpulkan muslimin di tanah lapang sebagai ulama menyebutkan bahwa agar ketika berkumpulnya muslimin di tempat itu maka syiarnya nampak karena disana muslimin disyariatkan untuk meninggikan suara takbir sehingga suara takbir menggema dan mencakup seluruh penjuru tempat ini di antara hikmah Allah disyariatkan di tanah lapang sehingga suara menggema yang pertama yang kedua ketika muslimin berkumpul di tanah lapang maka mencakup berbagai atau muslimin dari berbagai penjuru tempat sedangkan masjid tidak mencukupi di zaman dahulu walaupun memang sebagian madhab yang terima madhab syafi'i rahmat ta'ala berpendapat boleh dikerjakan di masjid seperti yang kita dapati sekarang ini namun walaupun boleh dikerjakan di masjid mereka mensyaratkan itu pun hanya masjid jame'i apa masjid jame'i masjid besar yang diadakan sholat jum'at sehingga masjid masjid kecil yang sebagian kita menyebutnya mus'allah atau langgar atau orang kita menyebutkan tajuk tidak diadakan sholat karena yang dimaksud syiarnya disana ketika muslimin dari berbagai kampung berkumpul di masjid jame'i maka bukan hanya laki-laki yang sholat jum'at tapi juga perempuan berkumpul sehingga syiarnya menjadi besar nampak namun ketika ini tidak dikerjakan syiarnya terputus-putus mus'allah ini mengerjakan mus'allah itu mengerjakan masjid ini mengerjakan terputus syiarnya tapi tapi ketika dikumpulkan maka menjadi besar syiarnya dan itu yang diinginkan dari hikmahnya lalu mengatakan illa min'udrin fatussallah fil masjid kecuali bila ada uzur untuk dikerjakan di mus'allah itu tanah lapang maka asal itu boleh dikerjakan di masjid apakah uzurnya uzurnya sebelumnya menyebutkan yang pertama terjadi hujan atau semisalnya seperti angin kencang dan semisalnya yang kedua tidak dijumpai tanah lapang yang mencukupi dan semisalnya ini uzur lalu dia katakan kenapa dikatakan disyariatkan ini karena Nabi sejak beliau mensyariatkan solat itu adul fitur adul adha maka beliau mengerjakannya selalu di tanah lapang selalu di tanah lapang dan apa yang disepakat di ulama apabila Nabi kita mengerjakan suatu syariat dan dia dan dia melakukannya dengan terus menerus seperti itu maka ini menunjukkan akan syariatnya menunjukkan akan syariatnya kemudian beliau katakan hadisnya dari Nabi Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan Al-Khudri 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 dan manusia tetap duduk di tempatnya untuk mendengarkan khutbah maka beliau memberikan nasihat pada mereka memberikan wasiat dan memberitahkan perintah-perintah syariat dan tentang isi khutbah dalam sholat A'id tidak jauh beda dengan sholat jumlah yaitu agar khatib menyampaikan hal-hal penting yang terkait dengan agama muslimin khususnya berpegang teguh dengan taqwa dan isi kuama di atas iman dalam kehidupan sampai ajal datang yang keempat yang keempat kata beliau ada keluar dari rumah menuju sholat A'id dan sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika ingin sholat A'id dan ini yang penting bagaimana sudah kita sebutkan bahwa setiap kegiatan ibadah Nabi kita soal-sala mencontohkan adab-adabnya masih ingat apa itu adab Bapak Ibu adab aturan-aturan syariat terkait dengan suatu perbuatan agar menjadi baik dan ibadah perbuatan yang paling utama diperhatikan adab-adabnya baik lo katakan yustahabbu at-tahayyuk li sholatil A'id bilik tisal ketika seorang ingin sholat A'id maka sangat disukai mempersiapkan dirinya pertama untuk mandi itu mandi junub dan ini adab untuk hari A'id dan Jumat hari A'id wat-tatahur kemudian berwudu wat-tajamul kemudian berhias diri memakai pakaian yang bagus tidak harus baru tidak harus mahal walibsu ahsanithiyab dan memakai baju terbaik baju terbaik yang dipakai hal ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat berikut yang pertama beliau katakan Alibni Abbas radyatan radyatan beliau mengatakan kana rasul sallallam yalbisu yawmal a'id burdatan hamra bahwa nabi sallallam ketika hari A'id maka beliau memakai pakaian yang disebut dengan burdatun hamra ini jenis pakaian yang bagus dan bernilai saya belum tahu wujudnya burdat hamra itu bagaimana kemudian dari Anas bin Malik yang berkata kata rasul sallallam la yagdu yamal fitr hatta yakula tamarad wayakuluhun nawitran yang kedua saya tadi memakai baju terbaik adapun pada hari idul fitri maka rasul sallallam tidaklah pergi menuju tempat sholatnya sampai makan beberapa buah kurma dan jumlahnya ganjil jadi idul fitri makan dulu buah kurma atau makanan apapun tapi dianjurkan buah kurma dan ini juga dianjurkan kita punya buah kurma di rumah karena buah kurma ini memiliki banyak manfaat diantaranya adalah kebiasaan nabi sallallam makan buah kurma dan hikmah nabi sallallam makan buah kurma ketika idul fitri agar hari itu membedakan diri dengan hari-hari sebelumnya yaitu ramadhan karena idul fitri seperti yang kita sebutkan kemarin fitri maknanya berbuka itu tidak melaksanakan siam lagi kemudian hadis berikutnya ada pun ketika hari idul adha maka beliau tidak makan lebih dahulu langsung pergi ke tempat sholat kemudian pulang baru beliau makan jadi sunnah yang dihancurkan ketika idul fitri makan lebih dahulu sedangkan idul adha sebaliknya tidak makan lebih dahulu kemudian beliau katakan dan sangat dianjurkan ketika datang ke tempat sholat dengan berjalan kaki dan pulangnya mengambil jalan yang berbeda maka pergi ke tempat sholat dari jalan yang ini maka pulangnya ambil jalan yang lain itu kebiasaan nabi sallallahu sallam sebagian disebutkan dalam riwayat ibn Umar berikut dia katakan adanya nabi sallallam ketika keluar di rumah menuju tempat sholat dengan berjalan kaki dan pulangnya juga dengan berjalan kaki mungkin masih ingat tentang utamaan menuju tempat sholat dengan berjalan kaki di rumahnya berhudu kemudian jalan kaki kaki kanan mencatat pahala kaki kiri menghapuskan dosa itu diantara utamaannya kemudian lu katakan hadis hadis yang lain menyebutkan anjabir bin abdillah radiyallahu ta'ala anhumah kanan nabi sallallam idha kana yama a'id khalafat tariq nabi sallallam apabila hari a'id maka beliau berjalan pergi dan pulang dengan jalan yang berbeda tidak sama di hadis berikutnya beliau katakan dari dan tidak sholat sebelumnya dan tidak setelahnya kemudian mendatangi sof komunita disertai dengan bilal hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada sholat sunah qabliya dan ba'liya untuk sholat a'id tidak ada kecuali apabila sholatnya dikerjakan di masjid sholat warokat itu adalah sholat tahiyyatul masjid kemudian nabi sallallam setelah sholat dia khutbah kadang sekali kadang dua kali sekali mencakup laki-laki dan perempuan dua kali pertama secara umum kemudian yang kedua beliau pergi ke sof ke para wanita dan memberikan khutbah khusus untuk mereka dan diikuti oleh bilal saya sebutkan lemah disini yang kelima sifat sifat salat salat aid nah ini kita akan dijelaskan insyaallah tentang hukum takbir yang berulang dan bagaimana menghitungnya karena ulama banyak beda pendapat tentang masalah ini beliau katakan la yu'adzanu li salat al-aid wala iqamatu fiha tidak ada iqamah untuk salat al-aid wala yunada laha dan tidak ada seruan apapun apa seruan apapun maksudnya di sebagian salat bilal menyebutkan as-salatu jami'ah itu namanya nida atau seruan as-salatu jami'ah salat akan dikerjakan dan ini tidak ada ya wa-ya rak'atan dan itu dua rak'at yukabbiru fiha fi rak'at il-ula ba'da takbir til-ihram maqab l-kira'ati sab'an di rak'at yang pertama takbirnya tujuh kali setelah takbiratul ihram ini pendapat penulis berapa berarti 8 takbiratul ihram dulu 1 kemudian takbir diulang tujuh kali dan itu sebelum membaca al-fatihah atau membaca do'a istiftah dan rak'at yang kedua dengan 5 takbir dan tidak ada satu hadis yang sahipun yang bersumber dari nabi s.a.w. bahwa setiap takbir beliau mengangkat dua tangan nanti kita jelaskan insyaAllah berkatakan dan imam di surat setelah membaca al-fatihah di rak'at pertama membaca sabihismah rabbikal a'la dan rak'at yang kedua hal-ataka hadithul ghashiyah hal-ataka hadithul ghashiyah ini yang pertama nabi s.a.w. ketika surat a'id rak'at pertama dengan sabihismah rak'at kedua dengan hal-ataka seperti surat jumat di kesempatan yang lain di rak'at pertama beliau membaca kof kof wal-qur'an il-majid rak'at kedua dengan al-qomar ikhtar bati sa'at wanshaq al-qomar ini barangkali yang kedua ini jarang kita dapati karena kalau dibaca lumayan panjang juga kebanyakan kita belum terbiasa tapi kalau kita sudah mengerti tentang kutaman dalam saat itu disya'Allah panjangnya berdiri maka kita sangat suka untuk panjang berdiri dalam sholam hal ini diambil dari beberapa riwat yang disebutkan disini riwat pertama Anjabir Ibn Abdillah Al-Ansari radiyallahu ta'an huma dia mengatakan la azan al-salah yawm al-fitr haina yakhrujul imam wala ba'da ma yakhruj tidak ada azan untuk sholat pada hari idul fitri baik ketika imam keluar di rumahnya ya atau setelah keluar tidak ada iqamah tidak ada seruan apapun tidak ada jadi imam langsung maju ke depan lalu ketika imam terlihat maju ke depan maka jamaah langsung berdiri membentuk sof karena tidak ada seruan apapun dari imam atau ma'zin kecuali imam meluruskan sof seperti biasa atau istawu wa'tadilu atau lafad-lafad semisalnya yang diucapkan untuk merapikan dan meluruskan sof di hadis berikutnya boleh katakan kata beliau bahwa beliau pernah diutus oleh Abdullah bin Az-Zubair Abdullah bin Az-Zubair ini masih sepupunya Ibn Abbas karena anak dari bibinya Nabi itu Sofiyyah jadi sepupunya Nabi namun termasuk sahabat-sahabat muda dan Abdullah bin Az-Zubair r.a. Tanfu beliau menjadi amir di Madinah setelah atau pada zaman Abdul Malik bin Marwan rahimahullah ta'ala pertama kali beliau dibayat kemudian beliau mengadakan sholat idul fitur maka tidak dikumandangkan adhan ini para sahabat menegakkan kebiasaan yang diajarkan Nabi S.A.W. dia katakan maka Ibn Zubair r.a. dia tidak mengadakan adhan untuk sholat a'id kemudian dia diutus bersamanya untuk itu kemudian khutbah disampaikan setelah sholat dan itu dikerjakan pada zaman beliau ini seperti hadis sebelumnya kemudian hadis berikutnya Rasulullah S.A.W. bertakbir pada dua hari raya sholatnya tujuh kali yang pertama dan lima kali yang kedua yang pertama rokat pertama yang kedua rokat kedua tentang masalah ini hadisnya menyebutkan takbir di rokat pertama tujuh kali di rokat kedua lima kali sehingga ulama fikir berbeda pendapat menjadi beberapa pendapat yang pertama tujuh kali bersama takbiratul ihram lima kali bersama takbir bangkit takbir bangkit itu ketika bangkit dari sujud Allahuakbar maka kemudian tambah berapa lagi empat lagi ini pendapat yang pertama pendapat yang kedua tujuh kali bersama takbiratul ihram dan lima kali selain takbir bangkit berarti total berapa dengan takbir bangkit enam pendapat ketiga tujuh kali setelah takbiratul ihram dan lima kali yang kedua bersama takbir bangkit jadi delapan dengan lima jumlahnya yang keempat tujuh kali setelah takbir dan lima kali setelah takbir bangkit ini pendapat penulis yang ketiga hadisnya yang disebutkan tadi tujuh dirokat pertama lima dirokat kedua ini secara umum sehingga muncullah pendapat pendapat ulama tentang gambarannya mana yang rajif mana yang kuat ketika tidak ada hadis lain atau penjelasan para sahabat tentang perincian itu dan cuma ada hadis seperti ini maka masing-masing beramal sesuai dengan apa yang dipahami dan kalau sudah masalah urusan beda pendapat dalam perincian pelaksanaan dalil atau fikir maka ini kembali kepada apa yang diyakini dari pendapat ulama terdahulu tidak kembali kepada pendapat saya atau menurut saya tidak coba lihat siapa yang berpendapat selalu saya yakin dengan itu selesai ada pun takbir ini sifatnya sunnah artinya apabila seorang tidak menghadirkannya atau lupa maka tidak ada tuntutan apapun tidak ada tuntutan apapun dan solatnya tetap sah tetapi jelas seperti yang sebutkan Nabi yang kita ambil faedahnya di khutbatul haja sebaik baik petunjuk petunjuk Muhammad berikutnya boleh katakan dan khatib selesai salat dua rokat tadi berbangkit untuk khutbah sangat dianjurkan mengawal khutbahnya dengan khutbah kemudian membaca tiga ayat dan itu kebiasaan Nabi salam dalam setiap khutbahnya dan itu afdol namun bila selain itu maka diperbolehkan kemudian berkatakan kita ulangi lagi kitab 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 yang banyak memberikan faedah dari sisi fikih kitab ini asalnya bukan kitab fikih tapi kitab sirah tapi beliau kemudian membahas panjang lebar apabila mendapati dalam sirah Nabi salam ini ada fikih turun syarat sholat turun syarat udhu dan begitu seterusnya sehingga masuk kategori fikih sirah leluh beliau katakan yukhfad anu fi hadith wahid anna wukana yiftatih khutbah tala'idain bit takbir dan tidak ada satu riwayat pun yang sahih dari beliau s.a.w. bahwa ketika beliau khutbah salat eid baik idul fitri atau idul dadha memulainya dengan takbir tidak ada dan sebagian khutbah khutbah eid idul fitri atau dadha ketika baru mulai berdiri memulih dengan takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilah ilallah Allahu akbar Allahu akbar walil hamd kemudian inna alhamdulillah tidak tapi memuji Allah dulu dan itu asal dan utama dalam keadaan apapun hamba sangat dianjurkan memuji Allah bahkan sangat dianjurkan pujian kepada Allah sebagai ucapan yang paling banyak sebagai bentuk pengagungan kepada Allah mengesahkannya dan syukur sebagaimana itu juga merupakan ucapan para malaikat Allah firmankan di akhir surat az-zumar akhir surat az-zumar Allah menyebutkan ayat 75 engkau lihat Muhammad s.a.w para malaikat mereka berdiri berbaris mengelilingi arsnya Allah bertas dan bertahmid kepada Tuhan mereka Allah s.w.t dan ditentukan hukum diantara mereka manusia dengan benar dan dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini ucapan mereka para malaikat juga disebutkan surat berikutnya ghafir ayat yang ketujuh Allah firmankan para para malaikat yang membawa ars Allah s.w.t dan yang berada di sekelilingnya bertasbi dan bertahmid pada Tuhan mereka Allah s.w.t sehingga apabila kita cermati semakin hamba bertauhid kepada Allah semakin hamba mengagumkan Allah maka akan semakin banyak ucapan Alhamdulillah karena Allah s.w.t apabila dipuji akan memuji hambanya dan apabila hamba bersyukur dengan kalimat itu maka Allah ridha kepada hamba tersebut baik kita lanjutkan maka Nabi s.w.t dalam khutbah-khutbah yang termasuk khutbah sholat hari raya ini tetap mengawali dengan memuji Allah m.t maka disebutkan dalam sebagian riwayat walaupun ulama sepakat riwayat-riwayat tentang ini tidak ada yang sahih tapi memberikan faidah apa itu setiap perkara punya inti masalah tidaklah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim melainkan urusannya terputus dari keberkahan ini daif ada pun sebagian orang menjelaskan yang sahih lafadnya la yuftatahu fihi bihamdillah tidak dimulai dengan alhamdulillah melainkan dia terputus dari keberkahan jadi jadi mengawali khutbah dengan alhamdulillah sunnah nabi s.a.w. bahkan sebelum mengatakan sunnahnya al-quran karena al-quran surat-suratnya diwali dengan alhamdulillah mendengarkan khutbah silahkan yang mau langsung pulang juga tidak mengapa berbeda dengan khutbah di hari jumat masuk bagian dari solat a'id lo katakan maka barang siapa luput dari solat a'id maka solat warokat disitu imam bukhard menyebutkan dalam suayahnya bab bab idha fatah al-a'id solat wakadhal dikan nisa waman kan fil buyud wal kuro likoli nafs islam hadha iduna ahlul islam maka barang siapa luput dari solat a'id maka dia solat warokat baik di tempat solat itu atau di rumahnya baik laki-laki atau wanita yang menjadikan solat warokat karena beliau mengatakan inilah eid kami ahli islam ini yang bisa kita ambil faedahnya masih ada beberapa fasal berikutnya tentang solat eid ini kita ambil di majlis berikut apa yang baik semua diberkai dan mendapatkan memalakannya dan apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni kita sekitar sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih